Tidak kurang dari 2,4 miliar rupiah uang tuntutan ganti rugi atau TGR Dewan Kaur belum dikembalikan oleh beberapa anggota DPRD Kaur karena jumlah TGR yang sudah dikembalikan berkisar mencapai 230 jutaan rupiah. Kasidatun Kejari Kaur Dwi Pranoto menyampaikan progres pembayaran tuntutan ganti rugi akibat dari kelebihan bayar perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 dan 2023 itu sebesar 60 persen atau masih tersisa berkisar 2,4 miliar rupiah. Kasidatun mengatakan pada akhir bulan Agustus 2024 ini para anggota DPRD Kaur tersebut akan berakhir bahasa jabatannya bersamaan dengan jatuh tempo waktu pelunasan atau pembayaran TGR. Dan dalam waktu dekat ini pihaknya akan menyimpulkan langkah hukum yang akan diambil yakni melimpahkan berkas TGR tersebut ke seksi pidana khusus. Pada kesempatan ini juga Dwi Pranoto masih mengimbau peranggota DPRD Kaur yang belum mengembalikan TGR tersebut untuk segera menyelesaikan TGR yang ditegihkan sebelum masa jatuh tempo pelunasan berakhir. Untuk TGR di sekuan tahun 2021 dan 2022 total yang kita lakukan tagihan sekitar 6,6 miliar dan sekarang yang sudah terrealisasi pembayarannya sekitar 4,2 miliar sehingga masih ada yang belum dibayarkan sekitar sisanya 2 miliar Pasal jabatan selesai kita akan melakukan evaluasi dan tentunya kita akan koordinasi dengan pimpinan langkah baiknya seperti apa apakah kita serahkan ke Bitsus atau kita serahkan kembali ke Datun untuk lakukan pelajar kembali atau nanti ada langkah-langkah hukum. Febriantoro Badan RBTV melaporkan